Pemirsa peristiwa kebakaran rumah dinas camat Pak Kembondowoso yang juga dijadikan kantor sekretariat panitia pemilihan kecamatan atau PPK dibakar orang tak dikenal. Diduga pelaku masuk lewat jendela lantaran terdapat bekas congkelan di bagian kusen. Video amatir warga yang memperlihatkan puing-puing bekas terbakarnya rumah dinas camat Pak Kembondowoso viral di grup WhatsApp warga setempat. Beruntung api tidak membakar semua rumah yang juga dijadikan kantor sekretariat pemilihan kecamatan atau PPK. Namun beberapa barang seperti perabotan rumah tangga, barang dan benda yang ada di dalam ruang tamu ludes terbakar. Kasat reskrim Polres Bondowoso AKP Joko Santoso membenarkan peristiwa kebakaran rumah camat tersebut dan diduga sengaja dan dilakukan orang tak dikenal. Tak hanya itu, diduga pelaku masuk lewat jendela samping rumah lantaran terdapat bekas congkelan pada bagian kayu kusen jendela. Kejadian pembakaran rumah dinas camat Pak Kemb, untuk saat ini kita sedang melaksanakan lidik. Untuk barang bukti dan lain-lain sudah kita tangani oleh Polres Bondowoso, jadi semuanya sudah ditangani dan dalam proses lidik. Apa ada saksi yang diperiksa ini Pak Bopi? Untuk saksi-saksi saat ini, tadi malam sudah kita periksa sebanyak 12 saksi. Hingga kini polisi terus melakukan pengembangan dan meminta keterangan saksi-saksi. Sementara modus pembakaran rumah dinas camat Pak Kemb ini masih belum diketahui. Dari Bondowoso, Tim Liputan melaporkan.